Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk bisa mendaftar pelatihan IDS melalui metra Bukalapak Oke langsung saja kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut Yang pertama adalah kita login di peragerjanya kemudian klik Bukalapak Langkah selanjutnya adalah scroll ke bawah untuk memilih pelatihannya yang akan nantinya dibeli Setelah ketemu langsung saja klik Maka kalian bisa melihat, lihat selengkapnya Terus lihat selengkapnya dari kurikulum Silakan anda baca sendiri syarat dan ketentuan Disini sudah ada keterangan Dan bagaimana cara untuk memasukkan kode vouchernya Disini sudah jelas sekali tinggal kalian membaca secara seksama Untuk bisa nantinya berhasil dalam pelataran IDS ini Terus klik lanjut, kemudian checklist, lanjut Maka disini untuk memasukkan kartu peragerjanya Klik saja langsung berhasil tersalin dan kopikan disini Kemudian bayar dengan kartu peragerja Klik Ya, lanjutkan pembayaran Disini diminta untuk memasukkan kode verifikasi Nah, setelah terkirim Maka verifikasi klik Dan disini sudah terpotong saldunya Langkah selanjutnya adalah Kita mengkopikan dari pelatihan pada link ini Kopikan saja dan pastikan di address bar Pada Google Chrome ini Kemudian enter Maka tampilannya seperti ini Kemudian klik register Nah, disini diminta untuk Mengisi username Kemudian setelah terisi Kemudian klik yang paling bawah Maka Anda sudah mendaftar Pada akun pelatihan IDS ini Save saja Supaya nantinya bisa Masuk kembali lagi Kemudian klik Pelatihannya Maka selanjutnya ikuti kelas Disini memasukkan kode vouchernya Dari Bukalapak Langsung saja klik Bukalapak disini Kemudian enter Terus berikutnya adalah Klik transaksi Kemudian klik disini Terus scroll ke bawah Dan disini Masukkan lagi Linknya Kemudian enter Sebelum Memasukkan kode vouchernya Disini diminta lagi Untuk memverifikasi Kemudian klik kelas Terus klik pelatihannya disini Ikuti kelas Nah, disini Masukkan kode vouchernya Ambil disini Yang Paling bawah Salin Kemudian pastikan disini Kemudian submit Selamat Anda berhasil Menggunakan kode ini Klik saja Nah, disini diminta Untuk memverifikasi Tulis saja Sesuaikan dengan Akun peragerjanya Diisi semuanya Setelah selesai Kemudian kirim Verifikasi berhasil Klik saja disini Untuk kembali ke awal Kemudian disini Masih 0% Dan karena Belum Melaksanakan Untuk tahap selanjutnya Klik saja disini Untuk memulai Proses belajar Maka tampilannya Seperti ini Kalau tampil Seperti ini Langkah selanjutnya Adalah Klik Disini Maka otomatis Seperti ini Setelah selesai Kita disuruh Untuk Melakukan Penilaian Mulai mengerjakan Nah disini Untuk Anda Untuk mengisi Yang tertera disini Silahkan Pilih Dan usahakan Nilai disini Adalah Minimal 60 Kalau belum Sampai 60 Anda bisa Mengulangi Lagi Dari awal Selanjutnya Terus Kirim Jawaban Nah disini Nilai Saya Adalah 100 Setelah Selesai Semuanya Saya Mengerjakan Kemudian Langkah selanjutnya Adalah Klik Ini Maka Akan Tampil Pada Video Selanjutnya Klik Saja Halo Apa Kabar Misalkan Disini Sampai Nonton Habis Sukses Membuat Desain Dengan Photoshop Projek Kali Ini Ketam Yang Ditunjukkan Menggunakan Template Sebagai Kerja Jadi Kita Akan Cari Di Disini Anda Bisa Mengatur Kecepatan Dari Video Tampil Kemudian Menggabungkan Menggabungkan Grafis Dari File Lain Karena Nanti Kita Menggunakan Elemen Untuk Membuat Paling Lambat Beberapa Paling Lambat Sekali Bentuk Desain Mengatur Susunan Perletakan Alam Grafis Perlu Diatur Karena Nanti Ada Juga Menggunakan Tulisan Di mana Tulisan Gambar Diupayakan Saling Mendukung Menangani Pek Satu Tulisan Tentu Saja Nanti Ada Juga Menggunakan Perangkat Photoshop Untuk Mengatur Huruf Dan Terakhir Sangat Jepat Sali Bisa Anda Atur Untuk Kecepatan Video Yang Diputar Selanjutnya Adalah Setelah Setelah Selesai Semuanya Dari Nonton Videonya Maka Disini Anda Memasuki Untuk Sesi Webinarnya Yang Mana Anda Harus Menginstall Dulu Aplikasi Zoom Nah Disini Ada Keterangannya Pada Hari Senin Ada Link Pendaftaran Kalian Tinggal Memilih Bisa Menggunakan Link Satu Dan Link Dua Ini Adalah Live Session Khusus Untuk Para Kerja Yang Mendapatkan Sertifikat Dari IDS Melalui Email Atau Akun Belajar Dan Cara Mendaftarnya Kalian Bisa Membaca Sendiri Disini Selanjutnya Selanjutnya Adalah Jadwal Untuk Untuk Pelaksanaan Webinar Ada Link Satu Dan Link Dua Disini Dengan Hari Senin Dan Jam Sudah Tertera Dan Hari Senin Berikutnya Kalau Misalnya Saya Klik Maka Tampilannya Seperti Ini Saya Coba Ulangi Lagi Dalam Pendaftaran Ini Selanjutnya Kemudian Saya Coba Beli Tiket Maka Disini Menunjukkan Sold Out Dan Anda Tidak Bisa Mengklik Tanda Plus Dan Made Ini Nah Disini Saya Coba Klik Plus Maka Pembelian Satu Untuk Mengikuti Sesi Webinarnya Dalam Aplikasi Zoom Maka Selanjutnya Adalah Beli Tiket Nah Maka Tampilannya Seperti Ini Disini Disuruh Untuk Mengisi Informasi Personal Nama Lengkap Nomor Nomor Handphone Dan Seterusnya Usahakan Nama Informasi Personal Tersebut Sesuaikan Dengan Nama Prakerjanya Nomor Handphone Dan E-mail 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 Setelah Setelah Selesai Kemudian Dapatkan Tiket Lihat Voucher Maka Tampilannya Seperti Ini Kemudian Kemudian Saya Simpan Di Komputer Saya Kemudian Set Tinggal Kalian Menunggu Waktu Pelaksanaan Sesi Webinar Ini Dengan Menggunakan Aplikasi Zoom Habis ini Kita Melakukan Survee Sebelum Melakukan Sesi Webinar Silahkan Anda Untuk Mengisi Survee Pada Pelatihan EDS Ini I selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka Anda telah selesai melaksanakan survey pada pelatihan EDS ini tinggal kalian menunggu pelaksanaan webinar pada aplikasi Zoom pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya oke itulah tadi dari pembahasan bagaimana cara untuk pendaptaran pada pelatihan EDS melalui Mitra Bukalapak akhirnya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh